Jadi supaya tanaman ini subur Bercabang bagus Setelah sambung pucuk seperti ini Dan hasilnya bagus Nah ini kita akan jelaskan tentang Alpukat ya teman-teman Jadi seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Kembali lagi bersama saya Kali ini saya akan membahas Semua tentang Sambung pucuk Buat teman-teman yang sudah Belajar atau sudah bisa Atau sudah lebih mahir Saya juga masih pemula Saya akan berikan sedikit Penjelasan tentang Sambung pucuk alpukat perawatan Dari mulai sambung sampai Bagus bertambahnya Oke seperti ini teman-teman Yang pertama Ini adalah contoh alpukat yang Gagal sambung pucuk atau Sambungan mati Nah Ini teman-teman Saya lihat kan Nah Ini kemungkinan bukan dari Sambungan kita Atau sayatan Sayatan teman-teman Atau itu gagal Bukan Ini dikarenakan Tidak ada Tanggapan dari teman-teman sendiri Atau dari Yang melakukan sambung pucuk Nah Seharusnya Kalau sambung pucuk teman-teman Saya berikan ini Ini contohnya seperti ini Kalau misalkan ada sambungan Bagian seperti ini Nah Di bawah sambungan ini Ini kita harus berlihat Lihat Harus benar-benar dilihat Kalau ada tunas seperti ini Ini dibuang Nah Bagian mata tunas Bawahnya ini dibuang Ini karena Ini ada Jadi sambungan pucuk atasnya Gagal Itu karena Bagian tunas muda ini Menghambat Suplai makanan Yang masuk ke bagian atas Jadi sambungan ini gagal Teman-teman Itu yang pertama Yang kedua Seperti ini Nah Ini Nah Ini adalah Alpukat yang sudah Berhasil menempel Nah Menempel Tetapi Tidak dilihat Gimana sih Apakah sudah menempel Atau belum Nah ini Nah ini Jadi Tanaman 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 alpukat ini Ini gosong Seperti ini Karena Suplai makannya Sudah dimakan oleh Bagian bawah Pupus muda ini Nah Itu Yang kedua Jadi seperti ini Yang pernah makannya Jadi bisa Ini sudah jadi Tetapi Bagian bawah Tidak dibuang Itu seperti ini Jadi ini harus Benar-benar dibuang Supaya Bagian atas ini Akan berhasil Dalam sambung Pucuk Oke ini yang kedua Yang ketiga Seperti ini teman-teman Ini sudah berhasil Nah Ini juga mulai Keluar calon Tunas baru Nah itu Nah Calon tunas baru ini Nah Ini sudah berhasil Tetapi Kalau seperti ini Teman-teman Masih sisakan Bagian bawah Dari sambungan ini Nah Dari bawah sambungan ini Teman-teman juga Bagian ini Akan gosong Seperti bagian ini Nah Ntar lama-lamaan Seperti ini Makanya Kalau sudah jadi Seperti ini Teman-teman Perhatikan bagian Seteling bawah Karena seteling bawah Pasti ada bagian Daun Dan ada calon Mata tunasnya ini Nah Ini kita harus buang Intinya ini Bagian bawah ini Kita buang ya teman-teman Nah Ini kita buang Kenapa kita buang Seperti ini Karena Agar Suplai makanannya Tidak terhambat oleh Pupus muda ini Jadi dia masuk ke bagian Sambungan ini Itu Seperti itu Supaya Sambungan teman-teman Berhasil Ini yang ketiga Yang keempat Adalah seperti ini Ini sudah keluar pupus Seperti ini ya teman-teman Nah Ini sudah seperti ini Ini Misalkan Sambungan teman-teman Ini sudah keluar pupus muda Seperti ini Ini juga lihat Dulu bagian bawah Kalau bagian bawah Masih ada Tunas Baru seperti ini Ini juga akan menghambat Suplai makanan Yang di bagian atas ini Jadi ini Walaupun itu Kalah dengan bagian bawah Karena suplai makanannya Berada di bagian bawah Masuk Nah itu sudah di Hambat Sudah terhambat Oleh Tunas baru ini Nah Jadi Kalau sudah seperti ini Ini harus buang Karena Biasanya Kalau Orang-orang itu Dibiarkan Karena ini Tahunya Orang-orang Kalau bagi orang yang awam Ini adalah Ranting baru Karena dia sudah rimbun Jadi dibiarkan Dan bagian sambungan ini Ini akan mati Karena sudah Makanannya sudah masuk Ke bagian ini Jadi itu bisa menghasilkan Alpukat Misalkan alpukat Teman-teman Pengennya alpukat ini Rubah jadi alpukat Yang dari biji Oke Yang penting Di bawah sambungan Dibuang Nah Ini Ini kita buang Seperti ini Nah Kita harus perhatikan terus Dua minggu sekali Teman-teman Perhatikan Karena bagian Tunas ini Yang sering rawan Nah Ini sudah Seperti ini Sudah dibuang Dan bagian yang sudah Berhasil itu Seperti ini Nah Ini Nah ini Calon mata Tunasnya banyak Itu Banyak Ini juga Mata dari tunasnya Kita Juga bisa buang Nah ini Nah Ini sudah berhasil Teman-teman Dan bagian bawah Tidak ada Tidak ada mata tunas Sama sekali ya Sudah Nah ini Sudah saya buangi semua Dan Alhasil Tanaman ini Bagus Pertumbuhannya Seperti ini Nah Masuk ke bagian atas Semua Calon Mata tunasnya Bagus-bagus Ada Empat cabang Dan ini Bagian kecilnya Ini juga Lagi mau muncul Calon tunas baru Nah Ini akan Rimbun Akan bagus Karena suplem Makanya sudah Masuk dari Polybag Bawah ini Masuk ke bagian atas ya Nah Kalau yang sudah Mekar Contohnya seperti ini Ini sudah bagus Tidak ada Mata tunas Sama sekali Dari bawah Karena sering saya Apa Sering saya Lihatkan Seperti ini Nah Ini Ini saya mengenai Sudah berhasil Ya teman-teman Nah Itu cabangnya Sudah bagus Nah ini Setelah ini Kita rawat Sudah Seperti itu Kita rawat Kita tanam Dan kita selalu Cek di bagian bawah ini Bagian pohon ini Saya hanya menjelaskan Seperti itu Nah Cara perawatannya Kalau sudah Seperti ini Masih daun muda Seperti ini Jangan taruh Di tempat yang terbuka Atau kena sinar matahari Langsung Biarkan tanaman ini Agak ditedukan Tapi agak sinar matahari Contohnya Ditaruh di bawah pohon Supaya daunnya ini Berwarna Hijau Bukan Masih hijau muda Seperti ini Hijau tua Nah itu Seperti itu Jadi Awal pertama Itu seperti ini Ini kalau sudah berhasil Seperti ini Sudah bagus Yang kedua Seperti ini Nah ini bagus Ini Nah Ini sudah saya buang Ntar ini Bagian ini akan keluar Atau cepat tinggi Bagian ini juga akan Cepat Melarkan pupus Baru lagi Nah itu Ini akan panjang lagi Yang ketiga Kegagalannya Seperti ini Nah ini Oke teman-teman Ini kegagalannya Ini yang mereka gagal Seperti ini Ini juga yang Benar-benar gagal Seperti ini Nah itu bisa Dicek di bagian Teman-teman Kalau masih nyambung Dicek dulu Apakah ada Tunas bagian bawah Sambungan Bawah sambungan itu Ini dari sambungan Harus bagian bawah ini Dibuang ya Matam Atau tunas baru ini Dibuang Nah Itu penjelasan dari saya Dan juga Kenapa saya Sisakan bagian daun Bawah Biasanya ada yang tanya Mas kenapa Disisakan bagian daun bawah Nah Gunanya sisakan Daun bagian bawah ini Seumpama tanaman ini Gagal Ini Nah Ini kita sambung gagal Dia akan cepat pulih Mengeluarkan calon Tunas baru Itu akan membuat Kita bisa sambung lagi Misalnya Seumpama Dia bagian bawah sini Sambungnya Dia udah Enggak jadi Jadi tanaman ini Akan mati Kalau masih ada daun Dia masih hidup Itu aja penjelasan saya Semoga bermanfaat Selamat Dicek Di bagian teman-teman Cara nyambungnya Udah nyambungnya betul Tapi kalau masih gagal Nah itu Sudah saya berikan tips Sendiri itu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Oke teman-teman Itu aja Dari saya Cukup sekian Selamat mencoba Semoga video ini bermanfaat Kalau bermanfaatkan Bermanfaatkan ke teman-teman yang lain Supaya pada bisa nyambung Tanaman apapun Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati